Hai keres memorial tahun 1979 Mikael Tal spebutih berhadapan dengan international master asal Finlandia Irjo Rantanen Tal mulai permainan dengan pion E4 Rantanen balas dengan pion C5 Sicilian defense kuda F3 kuda C6 tal kemudian memilih Nesmedinov Roslimote dengan gajah ke B5 pion E6 tal rogado pendek selanjutnya kuda G hitam G7 kuda putih C3 pion menyerang gajah ke A6 dan setelah menukarkan gajah dengan kuda di C6 Mikael Tal mendorong pion ke D4 pion makan pion kuda makan pion selanjutnya langkah pion hitam D6 tal kemudian mengeser benteng ke satu gajah D7 dan setelah menukarkan kuda di peta C6 tal langsung meluncurkan menteri ke G4 disini jika hitam mencoba melakukan rokade dengan langkah gajah ke E7 tentu saja menteri makan pion karena itu pada game aslinya di posisi hitam mencoba mengusir menteri putih dengan mendorong pion ke E5 namun tal tetap menempatkan menteri di file G dengan langkah menteri ke G3 hitam akhirnya mencoba melakukan rokade secara manual pertama dengan pion ke F6 dan setelah langkah gajah putih G3 raja hitam ke F7 penting A ke D1 gajah E7 kuda ke A4 benteng hitam ke B8 pion putih ke B3 benteng E8 langkah selanjutnya dari Mikael Tal adalah pion C4 pion hitam C5 kuda C3 gajah ke F8 pion putih F4 raja hitam bersimbunyi ke G8 dan setelah Mikael Tal menggeser benteng ke F1 menteri hitam ke C8 pion makan pion hitam respon dengan pion F makan pion kuda menompat ke D5 raja ke H8 namun langkah ini langsung disambut dengan manuver benteng putih ke F7 Rantanen kemudian melangkahkan gajah terang ke G4 menyerang benteng akan tetapi Mikael Tal tidak menyelamatkan benteng Tal malah menawarkan kuda secara gratis dengan langkah kuda ke F6 jika sekarang Rantanen merespon dengan gajah makan menteng kemungkinan akan dibalas dengan menteri putih ke H4 ancaman skagmat dalam satu langkah hitam bisa saja mempertahankan diri contohnya dengan pion ke H5 namun akan dibalas dengan menteri ke G5 dan sekarang hitam berada dalam masalah contohlah renem dari hitam seperti gajah ke G4 maka menteri ke H6 skag skag dan raja hitam tidak akan selamat oleh karena itu pada game aslinya setelah lompatan kuda putih ke F6 Rantanen tidak makan benteng putih ia memilih pion makan kuda menteri putih ke H4 ancaman skagmat satu langkah di H7 hitam mempertahankan diri dengan gajah ke G7 namun Mikael Tal terus menyerang gajah ke H6 hitam kemudian mencoba melanjutkan permainan dengan gajah makan benteng di D1 itu Tal menjawab dengan langkah skag gajah makan gajah raja bergeser ke G8 sekaligus menyerang benteng di sini Mikael Tal kembali membuat langkah keren yakni gajah ke halap raja hitam makan benteng langsung berhadapan dengan langkah skag menteri makan pion raja hanya bisa ke G8 tentu saja menteri ke G7 skag mat Terima kasih telah menonton!